Intro Selamat malam promo semua Udah jam-jam ngantuk nih biasanya Udah paling bener istirahat sambil nonton film di radio malam kayaknya sih ya Kenapa? Karena kita punya film baru yang menegangkan lagi Judulnya Twisters Film ini tuh sama kayak film Twister yang terkenal banget zaman dulu itu, tahun 1996 Nah, kalau di film yang ini nyeritain tentang seorang mantan pemburu tornado Sekalingus ahli meteorologi dibujuk buat balik lagi ke Oklahoma Dia diminta gabung sama tim baru sekaligus teknologi baru buat ngelidikin wabah tornado Hmm, gimana? Bakal seru kan? Yaudah, kalau gitu nanti Mimin kenalin karakter-karakter pemainnya sambil berjalan aja ya Tapi, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya Boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Di awal scene ini ada Kate Carter Dia ini salah satu pemburu badai di Oklahoma Selain dia, di tim penjinak tornado ini juga ada Jeb, pacarnya dia Huffy, Eddie, sama Previn Mereka mau tewe nih nyari tornado Dan mau sekalian nyoba ngeredain tornadonya Ini mereka lagi nyiapin tong-tong yang berisi polimer penyerap super Buat ngurangin kelembapan tornadonya Sementara yang lain bawa tong-tongnya Huffy nunggu di situ Karena dia bagian ngurus pendataannya Oke, ini tong-tongnya udah dilepasi nih Biar bahan kimianya keserap masuk ke tornadonya Tapi, gak berjalan sesuai rencana Tornadonya gak menyusut sedikit pun Malah masuk ke klasifikasi EF5 Jadi tornado terkuat Tornadonya makin dekat Mereka coba kabur Eh, si Previn ketarik duluan Mereka nyoba berlindung di bawah jembatan Tapi sayangnya, Eddie juga keburu ketarik Lagi ngelindungin Kate Jeb malah ikut ketarik juga Oke, ini alur maju ke 5 tahun kemudian Sekarang Kate kerja di kantor Badan Cuaca Nasional di New York City Tiba-tiba banget Huffy dateng ke kantor Kate Dia sekarang lagi ngerintis Perusahaan radar tornado gitu Namanya Storm Park Dan dia mau nawarin Kate Join selama satu minggu sama timnya Buat nguji sistem pemindaian tornado baru mereka Pake radar array bertahap gitu Hasil pemindaiannya lebih akurat Berguna banget buat info peringatan ke orang-orang nantinya Dia ngejelasin tuh cara kerja radarnya Dan Kate keliatannya tertarik Tapi karena masih trauma Dia jadi terpaksa nolak tawarannya Huffy Ini Huffy ngirim berita Tentang tornado yang ngancurin sebuah kota Tanpa adanya peringatan Dengan itu dia ngeyakinin Kate Buat gabung sama dia Demi nyelamatin nyawa orang-orang Dan akhirnya Kate setuju sama dia buat gabung Besok harinya mereka udah sampe nih di Oklahoma Pemburu badai yang lain juga udah pada kumpul Karena menurut perkiraan Bakal ada beberapa tornado di daerah situ Huffy ngenalin Kate ke timnya Salah satunya ada Scott Rekan bisnisnya si Huffy Nah ditambah ini nih Tyler Owens Si youtuber pemburu badai Timnya dia ada Bone Danny Dexter Lily Sekaligus Ben Jurnalis asal Inggris Ini Kate lagi ngamatin Dan akhirnya dia mutusin Buat ngajak timnya ngejar tornado yang ada di barat Nah udah deket nih Tim mereka mencar jadi tiga Karena kan tornadonya mau dipindai tiga dimensi tuh Eh tiba-tiba Timnya si Tyler nongol di depan mereka Ngeselin banget loh Mereka udah siap di posisi masing-masing Langsung dipasang deh tuh Alat pemindai tornadonya Tinggal alat pemindai yang ada di mobilnya si Huffy Tapi si Kate tiba-tiba kena serangan panik karena traumanya Dia malah jadi nyuruh Huffy naik dan dia bawa ngejauh dari tornadonya Huffy kesel tuh Jadi gagal kan masing alat pemindai terakhirnya itu Aduh Eh itu Tyler masuk loh ke dalam pusaran tornadonya Dan kalian tau apa? Dia nyalain kembang api buat mecahin tornadonya Malam itu Kate disapa sama Tyler dan timnya tuh Disini dia baru tau Kata Boone Si Tyler itu sebenernya pernah belajar meteorologi juga Jadi bisa dibilang dia bukan sekedar youtuber pemburu badai ala-ala doang Nah ini udah besok harinya nih Mereka mau ngelacak tornado lain Lagi-lagi tujuan tornado mereka sama tuh sama timnya Tyler Tapi ini bisa dibilang Kate sama Tyler jago loh Padahal tadinya gak keliatan bakal ada badai Tapi ternyata analisa mereka bener Muncul tornado disitu Bahkan itu tornado kembar Si Kate ngajak timnya ngejar ke tornado yang satunya Sedangkan timnya Tyler udah siap-siap mau nembakin suar tuh ke dalam tornado yang ini Mereka juga udah nancepin board tuh ke tanah Biar mobil mereka gak ketarik ke dalam pusarannya Pas tornadonya udah deket Tiba-tiba ilang Tornadonya mecah sendiri Berarti bener analisannya si Kate ya Tornado yang itu tuh bakal cepet mecah Ini udah berhasil kepasang semua tuh alatnya Tapi yang dipasang Harvey terbang ketarik Tornadonya makin kuat Masuk ke klasifikasi EF3 tuh Tapi untungnya mereka selamat Mereka bertahan di dalam mobil sampai tornadonya lewat Di radar keliatan kalau tornadonya menuju ke kota Crystal Springs Kate maksa Harvey ke sana buat bantu-bantu Dan ternyata ada Tyler juga sama timnya Selain itu disana juga ada Marshall Riggs Investor di perusahaannya Harvey Yang ternyata itu tuh pamannya si Tyler Nah Marshall ngambil keuntungan disini Dia beli tanah warga yang rusak akibat tornado itu Ya tentunya dengan harga yang murah banget dong Tyler gak suka sama pamannya Karena ngambil keuntungan di atas kemalangan orang Dan disini Kate baru tau dari Lily Ternyata keuntungan penjualan merchandise-nya Si Tyler itu sebenernya buat bantu korban-korban tornado Bukan buat kepentingan pribadi Tyler datengin si Kate nih Dia bawain pizza Sekalian mau ngajak ke rodeo di deket Stillwater Nah jadi akrab nih mereka Lagipula Kate juga udah tau kan Tyler itu sebenernya orang baik Di tengah pertunjukan Tiba-tiba muncul peringatan bakal ada tornado Semua orang langsung pada berhamburan itu Banting sama kuda-kudanya juga Kate sama Tyler coba nyari tempat berlindung di kantor polisi Tapi nihil Terpaksa Kate ngajak yang lain berlindung ke kolam renang kosong Yang ada di motel deket situ Tuh itu sih Sheriff Dibilang jangan lepas pegangannya Malah dilepas lagi Udah nih udah aman Dalam sekejap ancur semuanya Ini Haffi datang Dia bilang Dia liat di radar Tapi gak nyangka tornadonya bakal lewat situ Di sini Kate jadi ngebahas tentang Riggs Yang suka ngambil keuntungan dari korban-korban itu Kate ngerasa Haffi salah Kalau kerja sama-sama Riggs Si Haffi kesinggung Dan gak sengaja Jadi malah nyalahin Kate Atas kematian temen-temennya dulu Kate kesel Langsung pergi dia Dia pulang ke rumah lamanya Di Sapulpa Besok harinya Si Tyler tiba-tiba nongol Katanya sih dia tau rumah Kate ini Dari si Dexter Diajak makan bareng deh tuh sekalian Sama ibunya Kate Sambil ngobrol-ngobrol Ibunya Kate ngebahas tentang penelitiannya si Kate yang dulu Tyler tertarik tuh sama konsep penelitiannya si Kate Dia mau ngajak Kate nyoba ulang eksperimennya itu Tapi Kate gak mau Dia masih trauma Gara-gara penelitian itu Temen-temennya pada tewas kan Tapi setelah mikirin itu semaleman Pas Tyler mau pergi Dia akhirnya bilang dia setuju Udah besok harinya lagi nih Mereka mencoba nyari tornado EF1 Mau dicoba Nah ketemu nih Mobilnya dibawa masuk ke pusaran Terus dilepasin polimer penyerap supernya Tapi sayangnya gak berhasil Tornadonya gak mecah Kate masih belum tau Apa yang salah dari campuran kimianya itu Ini Huffy datang Dia mau minta maaf Dia sampe mau ngelakuin apa aja tuh katanya Buat nebus kesalahan dia Yaudah si Kate minta data pemindahian tornadonya aja Disini Huffy juga ngejelasin Kalo dia kerja sama-sama Rix ya Karena butuh dana buat perusahaannya Dan dia juga sebenernya ngerasa bersalah Sama korban-korban bencananya Ini setelah dicek Ternyata jumlah kelembapannya tuh kurang Kate bisa nyimpulin Kalo di campuran itu tuh Butuh perak iodida Buat bikin hujan buatan Di dalam pusaran tornadonya Hari ini mereka mau nyamperin timnya Tyler Mau minta bantuan mereka Oke semua udah siap Tinggal nyari tornadonya Di sisi lain Timnya Huffy juga ngelacak Ada tornado di deket daerah El Reno Ketemu lagi deh nih dua tim Ngejar tornado yang sama Hujannya lebat banget Gak keliatan apa-apa Mana sinyal radar terputus Dronenya Lily juga kesam berpetir Wah itu tornadonya Tiba-tiba muncul di depan mobilnya si Huffy Tornadonya ngehantem kilang minyak Yang ada di kiri jalan Untungnya si Huffy sama Scott Masih berhasil kabur tuh Tornadonya berubah jadi EF5 Yang lebarnya 1,5 km-an Kate ngajak timnya Tyler Buat bantu evakuasi warga El Reno Huffy juga mau bantu Tapi dicegah sama Scott Dia dipaksa buat tetep lanjutin misi mereka Setelah debat-debat Akhirnya ya Huffy ninggalin Scott di jalan Di El Reno Semua tempat berlindung udah pada penuh Jadi mereka terpaksa evakuasinya ke bioskop Si Tyler gak nyadar Ada trem yang tergelincir mengarah ke dia Ketiban puing-puingnya itu si Tyler Kate berusaha bantu Tapi berat Eh si Huffy dateng Langsung bantu ngangkat Pas banget Tyler berhasil diselamatin sebelum menara akhirnya itu rubuh Ini mereka masuk ke bioskop Gak aman juga sih disini Kasian orang-orang Mereka nyoba nyari ruang bawah tanah Tapi gak ada Pas Tyler sama Huffy lagi nolongin orang-orang yang kerubuhan atap bioskopnya Si Kate keluar Dia mau coba ngehentiin tornadonya Dia deketin tuh tornadonya Terus dia tembakin pake perak iodidanya Pas dia udah di dalam pusaran tornado Dia coba ngelepasin polimer penyerap supernya Tapi macet Dia coba-coba terus tuh Sampai akhirnya berhasil Tapi mobilnya gak kuat nahan Sementara itu Bioskopnya juga udah hancuran-hancuran tuh Lily ketarik Si Tyler langsung gece nyoba nahan Lily Eh tiba-tiba tornadonya ilang Berhasil eksperimennya si Kate berarti ya Kate juga masih selamat nih ternyata Tyler sama Huffy dateng Dan gak lama yang lain juga nyusul Mereka semua seneng banget Atas keberhasilan eksperimennya Di akhir scene alur maju ke beberapa waktu kemudian Kate diantar sama Huffy nih ke bandara Dia mau balik ke New York Buat dapetin dana buat penelitian lebih lanjut Eh ternyata si Tyler juga ada disitu Niatnya sih mau nyegah Kate pergi Tapi gak berhasil Udah disuruh cepet-cepet pindahin mobilnya Malah ditancepin bor itu sama si Tyler Dianya masuk ke bandara Nyamperin Kate buat yang terakhir kali Eh hoki banget dong Ada pemberitahuan kalau penerbangannya ditunda Ada potensi badai katanya Akhirnya mereka langsung berangkat menuju badainya Nah di scene penutup ini Kita dikasih liat berita yang dibuat sama Ben Dimana Kate, Tyler sama Huffy Bergabung di bisnis radar tornado baru gitu Ya itu tadi Alur cerita dari film Twisters Gimana gimana Seru gak nih film ngejar-ngejar tornado gini Komen di bawah ya Oke Pramal, jangan lupa ya Follow instagram kita At radiomalam.id Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Selamat malam Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya 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 Sa kasih a tutti